Survei Litbang Konpas menunjukkan elektabilitas pasangan petahana berada di bawah angka 50%. Pasangan Jokowi-Ma'ruf meraih elektabilitas di angka 49,2%. Sementara elektabilitas rivalnya Prabowo-Sandi terpaut 11,8% atau berada di angka 37,4%. Padahal pada Oktober 2018 lalu, kubu Jokowi-Ma'ruf masih unggul. Dengan selisih perolehan suara keduanya berjarak hampir 20%. Ini artinya selama 6 bulan elektabilitas petahana turun 3,4% dan rivalnya naik menjadi 4,7%. Pada pemilih pemula atau Genzi, Prabowo-Sandi masih unggul dari petahana. Bahkan perolehan suara capres-cawapres Koalisi Indonesia Adil Makmur ini naik dari sebelumnya 44,8% di bulan Oktober 2018 lalu menjadi 47% di survei terbaru. Sementara Jokowi-Ma'ruf masih unggul pada generasi milenial usia 22 hingga 30 tahun, perolehan elektabilitas pasangan Koalisi Indonesia Kerja tersebut bahkan naik hampir 6% menjadi 49,1% dari sebelumnya 43,3%. Di pemilih milenial sematang yang berusia 31 hingga 40 tahun, suara Prabowo-Sandi tergerus. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 22 Februari hingga 5 Maret lalu, Prabowo hanya mengantongi elektabilitas 39,7% dari sebelumnya 44,8%. Di kategori pemilih ini, Jokowi-Ma'ruf mengantongi suara 46,6%. Sementara di kategori pemilih Gen X atau yang berusia 41 hingga 52 tahun, pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 51,4% suara responden dan Prabowo-Sandi hanya 36% saja. Pada kategori pemilih Baby Boomers atau yang berusia 53 hingga 71 tahun, perolehan dukungan untuk Prabowo-Sandi tunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Dari yang hanya 27,1%, kini keduanya meraih 34,6%. 21 tahun ke atas atau pemilih Silent Generation masih didominasi kepada pasangan petahana Jokowi-Ma'ruf dengan total 65,4% suara berbanding 19,2% untuk Prabowo-Sandi.